Berikut ini adalah perbedaan cara kerja konvensional CVT dan YI CVT pada NMAX Turbo. Pada konvensional CVT, puli primer bergerak berdasarkan tekanan dari roller yang bekerja atau terlempar berdasarkan gaya sentrifugal dari putaran mesin. Karena itu, perubahan rasio CVT sangat tergantung oleh perubahan putaran mesin atau RPM. Sehingga pada konvensional CVT, pengendara tidak dapat melakukan akselerasi ataupun deselerasi secara cepat atau instan. Tetapi, sangat tergantung putaran mesin atau RPM. Sedangkan, pada NMAX Turbo yang sudah menggunakan sistem YI CVT, puli primer digerakkan secara elektrik menggunakan motor penggerak YI CVT. Berdasarkan instruksi atau perintah dari Transmission Control Unit, yang mendapatkan informasi dari sensor puli primer dan puli sekunder. Selain itu, dengan adanya tombol Turbo YI CVT, akan memungkinkan pengendara bisa mendapatkan akselerasi atau deselerasi tambahan secara cepat atau instan dengan tiga pilihan tingkatan, yaitu Low, Medium, dan High. Akselerasi tambahan dibutuhkan pada saat pengendara akan menyalip kendaraan lain ataupun ditanjakan. Dengan menekan tombol Turbo YI CVT, pengendara bisa mendapatkan akselerasi yang lebih cepat dan dapat mencapai kecepatan yang diinginkan lebih awal. Sebaliknya, deselerasi tambahan dibutuhkan ketika melewati jalanan menurun atau bermanuver di tikungan. Dengan menekan tombol Turbo YI CVT, pengendara bisa mendapatkan proses deselerasi yang lebih cepat sehingga kecepatan kendaraan lebih mudah dikontrol. Terima kasih telah menonton!